Siti Fadila membantah adanya aliran dana dari ataupun menuju kepadanya. Pernyataan ini sekaligus membantah ada aliran dana ke Amin Rais, seperti yang disebutkan dalam surat tuntutan Jaksa KPK dalam sidang sebelumnya. Berikut keterangan Siti Fadila usai sidang Pledoi kemarin. Tidak ada satu pun dari saya. Tidak ada dana dari saya atau ke saya. Tidak ada hubungan, saya tidak pernah, saya dituduhnya adalah dikirainya berhubungan dengan Indofarma. Itu tidak betul. Fakta persidangan menunjukkan bahwa saya tidak ada hubungan dengan Indofarma. Saya tidak ada hubungan dengan Yayasan Sutrisno Bahir. Saya tidak tahu menahu kalau dari Yayasan Sutrisno Bahir ke Yayasan Amin Rais, ya apalagi itu jauh sekali dari sidang. Tidak ada hubungan dengan Indofarma. Dalam pusaran ini seperti ini, mungkin ini bagian daripada apa yang kami perkirakan sebelumnya, arahnya ke politis seperti itu. Kalau melihat fakta-fakta persidangan, sebenarnya nama Pak Amin Rais itu tidak pernah disebutkan di dalam proses fakta-fakta persidangan. Dan hanya beberapa kali saja, Pak Amin itu kan terima dari Yurida. Yurida itu Bendahara Sutrisno Bahir Foundation. Nah, Sutrisno Bahir Foundation ini kan juga banyak berkecimpung dalam hal tentunya dalam keadaan kebencana dan sebagainya macam. Di dalam tuntutan itu disebutkan Pak Amin Rais menerima dana-dana 600 juta. Sesuatu yang menurut saya sebenarnya sangat jauh sekali bahwa saya Pak Amin itu dapat dikenakan, katakan saja penyertaan di dalam pasal 55. Kalau aku terkait dengan penerimaan suap atau segala macam, menurut saya terlalu jauh lah. Baik, pertanyaannya jika memang Siti Fadila tidak mengakui aliran dana dari ataupun ke Amin Rais begitu, siapakah yang mengalirkan dana ini, Pak Amin Rais? Pertanyaannya seperti itu. Kalau di dalam fakta persidangan, di dalam tutupnya kan dinyatakan dari Yurida sebagai Bendahara Sutrisno Bahir Foundation. Tapi kan seperti kita tahu, bahwasannya antara Pak Sutrisno Bahir dan Pak Amin Rais, itu kan memang sudah lama berteman seperti itu. Jadi kalau katakan saja, menurut saya ya, karena saya tidak dalam posisi untuk membela Pak Amin atau membela Pak Sutrisno Bahir tentunya. Menurut saya itu hal-hal yang wajar-wajar saja antara sesama pertemanan saling memberikan, katakan saja apalagi Pak Sutrisno akan kita sendiri mungkin memberikan uang atau seperti apa dalam konteks di PAN. Seperti itu, bagi saya itu hal-hal yang wajar saja. Menyuruh anak buahnya, katakan seperti itu. Tapi keapakah ini mempunyai implikasi hukum buat Pak Amin Rais atau Sutrisno? Dalam perkara ini, sebagai kuasa hukum Bu Siti, saya melihatnya terlalu jauh. Oke, Bu Rukuman kita lihat kembali pernyataan Amin Rais soal aliran dana 600 juta kepadanya. Aliran dana Yayasan Sutrisno Bahir sejumlah 600 juta rupiah. Antara 15 Januari 2007 sampai Agustus 2007, seperti dikatakan Jaksa Alifedri Degungan Sidang Tipikor Jakarta, Rabu kemarin, yang dikirim ke rekening saya, langsung saya follow up punya menanyakan pada rekening saya tentang kebenarannya berdasarkan rekening bank yang saya miliki. Nah, karena hal itu terjadi, sudah 10 tahun yang lalu, saya segera merefresh memori saya. Pada waktu itu, Sutrisno Bahir mengatakan, akan memberikan bantuan keuangan untuk tugas uracungan saya, tugas uracungan saya untuk semua kegiatan, sehingga tidak mengubahkan pihak lain. Kita usah pergi kemanapun, travel, kemudian saksi dan lain, itu sudah sejati yang baik, sudah mengubahkan orang lain. Nah, Mas Riz adalah tokoh yang sangat baik dan dermawan, yang sering membantu banyak pihak. Bahkan, persahabatan saya dengan Sutrisno Bahir sudah terjadi lama, sebelum PAN lahir pada 1998. Saya ingat saya, sebagai entrepreneur sukses waktu itu, Mas Riz selalu memberi bantuan pada perjalanan pergiatan saya, baik kegiatan sosial maupun kehadamaan. Mas Riz adalah tokoh yang sangat baik dan dermawan, sering membantu banyak pihak. Bahkan, siapa saja yang mendapat bantuan dari Mas Riz, saya tidak tahu. Tentu Mas Riz lebih tahu. Saya pernah menanyakan pada Sutrisno Bahir, mengapa Anda membantu berbaik kegiatan saya? Jawabnya, saya quote ini, Mas Amin, saya disuruh ibunda saya untuk membantu Anda. Jadi, ketika dia menawarkan bantuan tiap bulan buat kegiatan operasional saya, saya anggap sebagai hal wajar. Nah, kalau kejadian 10 tahun lalu ini diungkap dengan bumbu-bumbu dramatisasi di media masa dan sosial, tentu akan saya hadapi... Baik. Amir Rai juga tidak mengakui begitu sama halnya dengan Sikritu Pandela, tidak ada aliran dana di situ. Apakah ini Anda bisa melihatnya ada muatan politis di situ, Bung Lukman? Ya, kalau aliran politis, betul seperti yang saya sampaikan. Tadi bisa-bisa saja ada aspek politis dalam hal ini. Dan kita juga tahu mungkin pada saat-saat ini kan Pak Amin sedang gencar-gencarnya. Mungkin hal-hal yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pak Amin, yang menurut Pak Amin bertentangan dengan prinsip-prinsipnya. Karena Pak Amin ini kita kena sebagai tokoh reformasi, orang yang kita hormati. Ada hal-hal yang secara prinsip menurut beliau sebenarnya, yang tidak bisa dilaksanakan oleh beberapa pihak tertentu. Mungkin bisa jadi ini menjadi trigger atau alat untuk katakan saja menembak Pak Amin. Tapi saya tidak bicara politis seperti itu. Kita bicara fakta hukumnya saja. Yang paling fair sebenarnya, dibuka saja rekeningnya Yurida. Dari tahun 2005, 2006, 2007, 2008. Itu yang belum diungkap juga? Silahkan diungkap. Artinya Pak Sutriso Bahir juga kan memasukkan uangnya ke rekening itu. Jadi bukan uang itu terima dari, mungkin ya, dari Mitra Media 2 itu saja. Bukan. Mungkin dari pihak lain sudah ada uang seperti itu. Jadi harusnya yang fair dibuka saja. Jangan pas gilirannya Pak Amin dibuka gitu ya. Giliran yang sebelum-sebelumnya yang uang masuk ke situ, enggak fair. Artinya ada nama-nama seperti Amin Rais yang dipaksakan diseret dalam kasus pengadaan alat kesehatan ini? Saya tidak bisa bilang seperti itu. Saya ingin menyatakan bahwasannya, itu kan yang transfer kan PT Media 2. PT Media 2 ini adalah PT yang menjadi subkon alat kesehatan PT Indofarma. Yang didakwakan, yang menyebabkan kerugian negara. Tidak pidana korupsi kan seperti itu. Nah, tentunya karena Yurida menerima dari Media 2, bisa saja kan di dalam rekening Yurida dia terima juga dari Pak Sutrisno Bahir, dari siapa gitu ya. Jadi rekening itu kan rekening yang sudah bercampur seperti itu. Artinya Amin Rais tidak ada sanggup bautnya dengan pengadaan alat kesehatan itu. Sangat jauh sekali lagi saya belasang. Tapi bagaimana peran Sutrisno Bahir? Peran Sutrisno Bahir juga tidak terlalu, menurut saya tidak terlalu signifikan terhadap aliran dana ini. Apalagi dikaitkan dengan tindak pidana korupsi yang dituduhkan sekarang ini kepada klien kami, Ibu Siti Fadila. Lawang Ibu Siti Fadila saja juga tidak menerima. Tidak ada menerima, tidak ada satupun MTC yang diterimanya atau ada rekening masuk ke rekeningnya Ibu Siti Fadila. Apalagi Pak Sutrisno atau Pak Amin seperti itu. Baik. Tapi Anda membenarkan ada mungkin peran Sutrisno Bahir ini dalam mungkin musibah di Aceh itu? Tidak. Setahu kami tidak ada. Ya apakah Pak Sutrisno Bahir juga ikut membantu ketika kejadian tsunami? Kami tidak tahu seperti itu. Baik. Jadi intinya tidak ada aliran dana ke Amin Rais tapi ini ada muatan politis dan dipaksakan begitu ya? Mungkin saja seperti itu. Baik. Jika memang kasus ini adalah rekayasa, apa tujuannya sebenarnya, Bung Lukman? Menurut Anda? Oke. Kalau saya bukan pengamat politik, saya butuhkan ahli hukum. Jadi gini, apakah ini mempunyai niatan muatan politis? Ya mungkin bisa-bisa saja seperti itu kan. Apalagi dikaitkan dengan Pak Amin, dekat dengan siapa sekarang ini, bertentangan dengan siapa kan itu bisa-bisa saja seperti itu. Tapi ingin saya sampaikan, apakah Ibu Siti Fadila ini arahnya pada akhirnya seperti ini, menyeret-nyeret nama Pak Amin Rais, Pak Sutrisno Bahir. Kemarin juga kan dalam peledi Ibu juga menyebutkan nama Pak Jokowi juga gitu kan. menyebutkan nama Pak Susilo Bambang Yudhoyono, menyebutkan Namru, yang pernah ditutup sama Ibu gitu kan. Menyebutkan macam-macam hal mengenai flu burung yang Indonesia menjadi korban. Dan Ibu pada saat itu menjadi tokoh internasional sebenarnya. Tapi di Indonesia sendiri, Ibu tidak dianggap cuma malah diperlakukan seperti ini kan gitu. Baik. Dalam usia yang sudah senja seperti itu. Tapi yang Anda tahu, sejak menangani kasus Siti Fadila, bagaimana sih Siti Fadila ini ketika memang berhubungan dengan tokoh-tokoh politik di Indonesia? Jadi gini, Ibu Siti Fadila itu, ini kalau mau bicara, pertanyaannya adalah kenapa Ibu jadi Menteri? Ibu itu jadi Menteri, kami sampaikan juga di dalam peledoy kami, Ibu Siti Fadila itu jadi Menteri itu bukan karena keinginan beliau. Oke. Jadi kalau bicara lucunya itu sebenarnya Ibu Siti, pada saat itu yang menjadi ketua umum PP Muhammadiyah adalah Profesor Doktor Buya Safi Ma'arif. Seperti itu. Kebetulan Buya ini adalah salah satu pasiennya Ibu sebenarnya. Oke. Dari perkenalan pasien itu, Buya mengetahui bahwasannya Ibu Siti Fadila ini adalah salah satu tokoh, cucu dari tokoh besar Muhammadiyah. Bahkan ada keturunan dari Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Nah, pada saat itu, hanya sebatas dengan Buya saja antara pasien. Kalau perkenalannya dengan tokoh-tokoh politik, tidak ada kenal-kenal dengan tokoh politik. Karena Ibu itu kan dari awalnya sudah hampir 50 tahun lebih. Ibu itu kan sebagai pendidik, sebagai dosen, sebagai peneliti. Itu aja. Jadi, ruang lingkupnya itu. Dan yang terakhir, ketika Ibu menjadi Menteri itu, ditelepon oleh Buya Safi Ma'arif. Ibu mau nggak jadi Menteri? Kalau Buya yang minta, saya mau. Karena pada saat itu pun Pak SBY melalui ajudannya telepon beberapa kali ditolak sama Ibu. Tapi giran Buya Safi Ma'arif, Ibu mau. Jadi itu sebenarnya Ibu jadi Menteri. Tapi benarkah ada pihak yang mungkin merasa terancam? Sehingga mungkin Siti Fadilah ini, dengan adanya pihak yang mungkin merasa terancam, karena keberadaan Siti, akhirnya Bu Siti ini dikait-kaitkan dengan kasus korupsi. Ya, itu kan pendapat subjektif. Ya, bisa-bisa saja seperti itu. Toh, mohon maaf ini. Kalau apa yang dituntutkan kan sebenarnya awalnya itu kan Rp1.350.000.000 dalam bentuk MTC yang diterima oleh Ibu. Yang sekarang jadi bertambah 1,9. Sejalan dengan itu kan juga sebenarnya masih ada perkara-perkara yang lebih besar tentunya. Ada perkara yang Rp800.000.000.000. Ada perkara yang Rp500.000.000.000. Kita sudah tahu lah. Tapi itu kan tidak diproses seperti itu. Sementara yang dicari yang seperti ini, yang kecil seperti ini. Saya tidak mengecilkan nilai yang korupsinya bukan seperti itu. Tapi ya kita sudah tahu sama-sama seperti itu. Oke, pola umpan kita akan melanjutkan kembali. Spesial Report masih akan kembali. Usai jadah berikut ini.